Engkau tampil di media untuk apa sih? Apa tujuan? Untuk menampakkan kecantikannya? Enggak, untuk menyampaikan. Alhamdulillah bisa dengan tulisan. Kalaupun engkau mau bercerama wanita sama wanita, silahkan gak apa-apa. Tapi kalau sekedar engkau mau manjang wajahmu di status, coba engkau perbaikin hatimu, untuk apa sebenarnya? Selain kita tahu, jadi perempuan diperintahkan untuk menutup diri, untuk menjaga diri, karena engkau indah. Makanya perempuan kalau keluar rumah itu, ditungguin sama syetan. Keluar rumah, wah syetan itu langsung punya bahan nih dia. Dia berusaha untuk mengindahkan perempuan ini. Tambah diperhiasin oleh perempuan agar menggoda laki-laki. Kita harus saling membantu laki-laki menghormatin wanita, wanita juga jaga diri, agar tidak menggoda para laki-laki. Makanya syetannya buat perempuan yang ingin berda'wah, terfambel, karena dakwah itu untuk laki-laki, untuk perempuan. Tapi batasan-batasannya, apa yang perlu dia perhatikan ya. Sekarang kalau bicara, mau media dakwah, dia mau bikin tulisan, atau dia mau menyampaikan sesuatu, bisa dia bacakan, dia baca, kemudian dibikin animasi tulisan tersebut ya. Karena itu akan lebih bermanfaat, dan engkau terjaga dari fitnah. Terima kasih. Terima kasih.